Kita ke informasi lainnya Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta membahas soal penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Presiden meminta penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara efektif serta penanganan dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro mulai dari desa, kampung, RT, dan RW. Usai mengikuti rapat terbatas bersama dengan Presiden Jokowi dan para menteri serta pejabat terkait, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Erlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden meminta agar penanganan pandemi COVID-19 dilakukan secara efektif. Menurut Erlangga, secara khusus, Jokowi meminta agar penanganan dilakukan dengan pendekatan berbasis mikro mulai dari desa, kampung, RT, dan RW. Nantinya, pemerintah akan secara aktif melibatkan Babin Sa, Babin Kamtip Mas, dan Satpol PP dalam operasi justisi dan juga dibantu TNI dan Polri. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk proses tracking atau pelacakan. Ini arahan Bapak Presiden agar penanganan COVID-19 yang dilakukan secara lebih efektif dan tentu saja itu bisa dilakukan dengan optimalisasi daripada efektivitas, daripada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan arahan Bapak Presiden adalah pendekatannya berbasis mikro atau di tingkat lokal mulai dari tingkat desa, kampung, RT, dan RW dan melibatkan dari pusat sampai satgas terkecil. Pemerintah juga akan mengonsentrasikan pada 98 daerah yang melaksanakan PPKM serta tempat-tempat yang memiliki mobilitas tinggi seperti tempat kerja maupun pemukiman. Terima kasih telah menonton!